Baik, terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, sahabat-sahabat rumah belajar semuanya. Selamat datang di program sajian pembelajaran atau Sapa Duta Rumah Belajar. Dan program ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat rumah belajar semuanya karena kita memulainya mungkin agak terlambat. Seharusnya kita mulai dari pukul 7.30 tadi dan nanti akan berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, nama saya Saludinal Ayubi, nanti bisa dipanggil Ayub. Kemudian Pak Deddy, beliau yang akan menyampaikan materi keterampilan ya Pak ya. Dan sahabat rumah belajar semuanya bisa terus memantau materi-materi secara daring melalui aplikasi. Belajar bisa kalian download dan juga bisa kalian manfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian selain rumah belajar, Pusdatin juga punya televisi edukasi. Di televisi edukasi kalian bisa menyaksikan konten-konten yang menarik, konten-konten yang santun, konten-konten yang mencerdaskan, konten-konten yang bisa menjadi pendamping untuk kalian belajar. Bahkan, kalau kalian bertanya di mana ya TV edukasi bisa didapatkan, nah itu bisa di aplikasi televisi edukasi sendiri dan juga di video. Baik, nanti di akhir sesi kami akan meminta sahabat rumah belajar semuanya untuk mengisi evaluasi pelaksanaan VIKON kita kali ini. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan Pak Deddy untuk memulai materinya. Silahkan Pak Deddy. Halo Pak. Ya. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi adik-adik, ibu bapak-bapak yang ada di rumah belajar. Hari ini kita mempelajari tentang keterampilan pilihan atau vokasional. Nah, kebetulan keterampilan yang kita pilih itu adalah souvenir. Ada yang tahu souvenir? Souvenir adalah cenderamata cenderamata. Souvenir yang akan kita lakukan hari ini adalah tentang cenderamata sederhana untuk pernikahan. Untuk pernikahan. Cenderamata sederhana es krim cup. Nah, ini akan kita lakukan. Ya, pertama-tama, sebelum kita mengarah ke praktek, Nah, Anda yang harus adik-adik ketahui adalah apa itu souvenir? Souvenir adalah barang-barang kerajinan tangan atau indigraf yang merupakan hasil kreativitas para pak rajin yang mampu merubah benda-benda yang terbuang dan tidak berharga menjadi produk-produk kraft tangan yang menarik dan diminati banyak orang. Terutama pada umpara wisatawan. Nah, itu pengertian souvenir secara umum. Nah, sekarang mari kita mulai. Ada pun bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat souvenir. Terutama pada souvenir cenderamata sederhana untuk pernikahan. yaitu, yang pertama adalah cup kopi yang bercorak atau polos. Boleh di 1 buah, boleh di 3 buah. Seperti ini bentuknya. Kalau tidak menemukan cup kopi, boleh kita buat, kita bikin dari aqua. Gelas bekas aqua. Yang kedua adalah handuk bekas 3 warna. Nah, sebenarnya bisa lebih, bisa macam-macam warnanya. Karena di sini kebetulan adanya warna putih. Jadi, kita hari ini pakai warna putih. Yang ketiga, itu ada jarum pentul. Ya, jarum pentul warna-warni. Jarum pentul. Yang keempat, itu ada gunting. Yang kelima, itu ada lem bubuk. Berikutnya, ada kertas AVS. Bisa berwarna. Warna copot bisa. Warna macam-macam bisa. Bukan kertas foto juga bisa. Dan yang terakhir, adalah speed-down. Oke. Sekali lagi, akan bawa ulang. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat souvenir pernikahan. Yang pertama, cup kopi. Cup kopi. Boleh juga bekas aqua. Yang kedua, handuk. Yang ketiga, jarum pentul. Yang keempat, gunting. Yang kelima, lem. Lem uhu. Bisa juga menggunakan lem i-bone. Berikutnya, kertas AVS. Warna coklat. Atau warna putih. Atau kertas foto. Berikutnya, spidol. ya. Sekarang, kita mulai ke langkah-langkah untuk membuat souvenir tersebut. Yang pertama, siapkan peralatan terlebih dahulu. ambillah handuk. Warnanya, terserah, bebas. lalu, guntinglah pinggiran handuk kira-kira 0,5 cm. Atau kira-kira saja. Contohnya seperti ini. kita gunting pinggirannya. Kita gunting pinggirannya. Nah, adik-adik bisa lakukan ini di rumah, di sekolah, atau dimanapun dalam waktu yang lagi sedang. Kita potong pinggirannya. Tidak harus rapi. Tidak harus rapi. Seperti ini. Ya. Kita potong pinggiran handuk. khususnya untuk informasi untuk ibu, bapak, ibu yang ada di dalam room ini. Sebenarnya tidak harus handuk saja. Kain apapun juga bisa. Yang penting, kain tersebut tidak terlalu lemas. Jadi, bisa nanti ketika mau membentuk bagian atas eskrimnya, itu biar gampang. Oke. Sudah mau sampai ujung. oke. Nah. Ini potongan yang 0,5 cm tadi. Sudah terpisah dari handuk atau kain. Nah. Kita simpan dulu. sekarang kita guna ambil gelas cup kopi atau gelas cup yang penting. Yang penting berbentuk gelas. Nah. Setelah ini, kita coba memberikan lem di bibir gelas. lemnya kita buka dulu. Ini buat adik-adik atau ibu bapak guru yang ada di sini. Pinggiran. Pinggiran gelas. Nah. Kita kasih lem. tidak usah terlalu banyak. Sedikit-sedikit saja. Oke. Lihat. Kita kasih lem di sekitis putaran bibir aqua atau gelas cup kopi. Lihat. setelah itu di dalam bibir. Di dalam bibir ya. Kita berikan lem fungsinya ini biar agak melokat saja. Oke. setelah kita berikan lem di bibir aqua atau cup kopi. Sekarang ambil kembali handuk atau kain yang tadi kita potong. Nah. Itu masukkan perlahan-lahan. Masukkan perlahan-lahan. Tidak apa-apa kalau kena lemnya juga. Lebih bagus. Nah. Ini fungsinya biar kita dapat nangkutuk. Ya. Bisa dilihat. Mungkin semua pernah lihat ice cream ya. Nah. Bentuklah kain tersebut seperti ice cream. bentuknya tidak alus rapi yang penting agak menjurang tinggi ke atas. Nah. Seperti ini. Lairah seperti ini. oke. Nah. Fungsi dari kain yang kita potong tadi 0,5 ini adalah untuk menutupi pinggiran bibir belas cup. Ya. Sekarang kita lewat kembali sedikit saja. kita ambil ujung kita ambil ujung ujung dari kain kita tempelkan di bibir terus kita ikuti di Halo Pak Deddy maaf memotong Halo Pak Deddy Halo ya Bapak maaf gambarnya tidak muncul bisa dinyalakan videonya Pak sudah sudah nyala ini Pak sudah nyala ya oke baik mungkin bisa dibantu ya mungkin bisa dibantu Mas Totok juga kali ya ya ini memang dari jaringan dari lokasi Pak Deddy itu kurang baik jadi ini saya bantu dengan EPT-nya oke baik silahkan Pak Deddy ya silahkan lanjut lanjut Pak Deddy oke ini kita baru sampai di bibir ya di bibir aqua nah adik-adik bisa teruskan sampai potongan tadi habis bisa dilihat ya bisa dilihat nah terus dikelilingi bibir dari aqua atau cup kopi ya nah ketika sudah sampai ujung kita melihat gambarnya ada tidak sampai ujung berikan lem kembali untuk merekatkannya seperti ini oke bisa diperhatikan jika gambarnya ada saya perhatikan oke bentuk kopnya seperti ini nah sudah mulai hampir selesai setelah semuanya selesai dan sudah berbentuk seperti es krim di dalam cup ya anak-anak atau ibu bapak yang ada di room ini bisa perlatikan sudah saya buat kita lanjutkan dengan hias es krim digunakan jarum bentul nah ini hal yang sangat mudah sangat gampang silahkan berkreasi dengan jarum bentul bagaimana cara menghiasnya cara menghiasnya dalam ambil satu jarum bentul silahkan kita tusukkan di bagian yang mana saja bisa dilihat kita ambil warna yang lain kita tusukkan kembali jarum bentul terus lakukan sesuai hati adik-adik biar es krimnya terlihat cantik pelan-pelan saja mengusukkan biar tidak terkena sangat iya nah oke jadi bisa lihat seperti ini ini jarum bentul yang sudah ditusuk-tusuk oke nanti adik-adik atau ibu bapak guru yang ada di oke bisa berkreasi lebih oke 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 bisa bisa juga jarum bentul itu biar di bagian di bagian potongan handuk yang 0,5 cm tadi seperti ini seperti ini oke Nah, setelah dia Seperti ini Kita rapikan kembali Untuk iskrim tadi Nah Kita ambil Karton Ambil karton yang tadi Itu kita potong Sekecil ini Ya, setelah kita potong sekecil ini Kita pasang kembali Terima kasih Halo Pak Didi Pak Didi Halo Pak Didi Halo, halo Iya, Pak Didi masih jalan Iya, bagi Teman-teman dan juga Bapak Ibu yang mungkin masih berada di Room ini Kami sekali lagi memohon maaf Atas Kendala teknis ini Yang akhirnya menyebabkan kita Tidak bisa melihat secara langsung Bagaimana praktek Untuk membuat Cinderamata sederhana Atau souvenir berupa Ais krim tadi ya Pak Didi masih bersama kami Ya Ada kendala jaringan Dari tempat Pak Didi Dari tempat Pak Didi Mengajar Tapi Semoga teman-teman Bapak Ibu guru Ataupun Sahabat-sahabat rumah belajar Semuanya Masih bisa Memantau Materi kita kali ini Kita sekarang Sedang membuat Cinderamata sederhana Dengan bahan Tadi beberapa saya catat Cut kopi corak Tiga buah Kemudian handuk bekas Tiga warna Jarum pentul Warna-warni Kemudian kita juga Siapkan gunting Halo Pak Ya Iya Pak Didi Ya sudah Pak Sudah Pak Didi sempat hilang Iya Lepas-lepas Konekti Memang kemarin Kita banjir Di bawah tol Sepadu itu Sekitar dua meter Oh Semua gardu Mati Mati Semua lampu Dan baru hidup Jangan 11 malam Internennya juga Ilang tim Jadi mohon maaf Buat adik-adikku sekalian Buat Bapak Ibu guru Mohon maaf Jika Penampilan tadi Kurang segera Iya Nah sekarang Sudah sampai mana Prosesnya Sudah di akhir ya Pak Didi Sudah selesai Bapak Sudah selesai Jadi Panduannya Ini sekarang Adik-adik dan Bapak Ibu guru Hanya dari PowerPoint yang ditampilkan oleh Mas Toto nih Ada langkah-langkah Dari Mulai mempersiapkan bahannya Sampai Nah ini dia Ada Bahan-bahannya Ini bisa ditampilkan Kita ulang kembali ya Pak ya Ya Silahkan Ulang kembali sedikit Atau ada materi setelah ini Masih Masih panjang Sudah selesai Pak Sudah selesai Oke baik Kita ulangi sekali lagi Ada bahan-bahan Seperti cup kopi Kemudian Handuk bekas Lalu Ada jarum pentul Warna-warni Kemudian juga Kita harus mempersiapkan Gunting juga tadi Beberapa yang harus kita gunting Dan lem Nah Kalau lem ini Kita harus menggunakannya Secara Hati-hati Karena kalau sudah kena Tangan Meskipun nanti bisa Dihilangkan Tapi akan lebih baik Kalau misalnya kita hati-hati Dan lebih Lebih bersih Menggunakannya Kemudian Kita juga butuh Kertas HPS Atau Kertas Foto Dan Untuk Selanjutnya Spidol Hitam Nah bagaimana Membuatnya Adik-adik semuanya Sahabat rumah belajar Dan juga Bapak ibu guru Bisa mempersiapkan Bahan itu terlebih dahulu Kemudian Terputus-putus ya Pak Ya Oke Oke Masih terputus-putus ya Ini Dengan Bu Siapa Bu Agnes Anggia Atau Bu Anissa ya Saya bacakan saja Mudah-mudahan Sudah tidak terputus-putus Iya Kita siapkan Peralatannya Terlebih dahulu Kemudian Kita ambil Handuk Warna Dan Kita gunting Pinggiran handuknya Tidak usah Terlalu Apa Lebar Cukup Kira-kiranya 0,5 cm Di sebelah kanan Dan Kita simpan dulu Potongan tersebut Lalu Kita ambil Gelas cup Dan kita berikan Lem pada Bibir Gelas cup Tersebut Nah Sisa potongan Handuk yang tadi Sudah kita potong-potong Kita bentuk Dengan bebas Jadi Kita perlu Kreativitas Bapak Ibu Guru Dan juga Adik-adik Semuanya Mau membentuk Seperti apa Agar Sesuai dengan Bibir Gelas cup Tersebut Kemudian Baru Kita gunting Dan Setelah Merekat Kita hiasi Permukaan Handuk Seperti gunting Kecil Dengan Jarum Pentul Dan potongan Pinggiran Handuk Yang sudah kita potong Tadi Nah Itu adalah Langkah-langkah Yang bisa kita Lakukan Meskipun Kita bisa terlihat Langsung Tapi bisa dibayangkan Ya Pak ya Atau nanti Suatu Saat nanti Kalau memang Butuh konsultasi Dengan Pak Dedy Ardian Cara membuatnya Gimana Mungkin Pak Dedy sudah membuat Tutorialnya Yang sudah Pak Dedy upload Ke Youtube Barangkali Ada Pak Sedang proses Sedang proses Nah Saya menyarankan Saya menyarankan Dibuat videonya Kemudian Di upload ke Youtube Dan teman-teman Tinggal cari Keywordnya apa Atau Cara membuat souvenir Atau Cara membuat souvenir Cupcake Atau Seperti itulah Pak Jadi teman-teman Bisa benar-benar Langsung melihat Bagaimana Proses membuatnya Pak Yuk Untuk melihat Hasil gambarnya Itu ada di Paling atas Oke Mungkin Ibu Bapak Bisa melihat Di paling atas Itu ada Ya Di slide kedua Slide kedua Nah Wow Bagus ya Pak ya Ini buatan Pak Dedy nih Kebetulan Kita sama tim Juga ada Handcraft disini Jadi sama Bareng-bareng Kita kerjakan Nah luar biasa Nah Jadi teman-teman Bisa berkreasi Warnanya pun Bisa diganti Warna apa saja Kemudian Tadi Apa Kayak Topping-toppingnya itu Bisa dibuat dengan Sesuai selera Gitu ya Pak ya Dari jarum pentul Ya Iya Nah buat adi-adi Untuk penggunaan Jarum pentul pun Dan juga untuk Penggunaan Gunting Karena ini sudah SMA Jinjangnya ya Pak ya Mungkin Sudah Cukup familiar Dan sudah Cukup berhati-hati Dalam penggunaannya Baik Mungkin ada Tanya-jawab Pak Deddy Sebelum Kita melanjutkan Materi Boleh Silahkan Baik Bapak Ibu Yang mungkin Ingin bertanya Atau Ingin Pak Deddy Ada kuis gak nanti Untuk saat ini Belum ada kuis dulu Pak Belum ada kuis ya Siapa Saya pikir Ada kuis Terus hadiahnya Es krim Nah buat Bapak Ibu Yang ingin bertanya Mungkin Terkait Keterampilan Atau kerajinan Tangan Kali ini Silahkan langsung Bisa chat Atau bisa juga Langsung Tanya pakai Video dan audio Ya Pak Toto ya Ya betul Bisa pakai Audio Dengan mengaktifkan Mikrofonnya Atau bisa Dengan chatting Di kolom komentar Baik Terima kasih Pak Toto Silahkan Bapak Ibu Yang mau bertanya Kami buka Kesempatan Saya mungkin Pertanyaan pertama nih Pak Deddy Apa yang mungkin bisa Kita lakukan Khususnya Kepada Teman-teman Sahabat di jenjang SMA SMA LB ini ya Pengalamannya Ketika Melakukan praktek Kepada mereka Apakah mereka Memiliki Hasil yang Oh Luar biasa gitu ya Di luar perkiraan Dan Sudah mendapatkan Penghasilan Dari apa yang diajarkan Oleh Pak Deddy Dan teman-teman Silahkan Pak Sharing ke Ibu-ibu guru Atau teman-teman semua Yang ada di room ini Oke Terima kasih Pak Yuh Intinya ketika kita Mengajari Keterampilan Keterampilan Pilihan Untuk anak-anak kita Itu Sebaiknya Kita sebagai pengajar Atau pendidik Hilang dulu Di dalam Pikiran kita itu Sebuah Kesempurnaan Bagus Indah Hilangin dulu Karena Kalau kita masih Di pikiran kita Masih ada Hal-hal tersebut Kasihan ke anak kita Gitu ya Karena Bukan Merendahkan Atau Menurunkan Hasil dari Anak-anak Intinya Ketika kita Kita Hilangkan dulu Pola-pola pikir Seperti itu Agar Apa yang kita Inginkan Bisa Tercapai Nah khususnya Kalau di dunia seni Itu Jarang Jarang Untuk Khususnya sayang Gitu ya Tidak tahu Untuk para seniman Lainnya Khususnya untuk Anak-anak Seperti ini Itu Saya pribadi Menjauhkan Yang namanya Kesempurnaan Saya lebih Menekatkan Kepada Anak-anak Itu Untuk Mau Melakukan Hal yang Khususnya Di bidang seni Nah Untuk ibu bapak Hanya berharap Agar Anak-anak Kita Khususnya Pribadi Untuk Menghilangkan Pikiran-pikiran Kesempurnaan Terhadap Hasil Apa yang Anak-anak Kita Lakukan Nah Khususnya Juga Ibu bapak Wajib Apalagi Kita Guru-guru SLB Guru-guru Luar biasa Itu Wajib Berkreativitas Untuk Anak-anak Kita Nah Itu Mungkin itu Dan kedua Mungkin untuk Hasil-hasil Hasil-hasil Anak-anak Itu Bisa kita Bawa Kemana saja Sebenarnya Bapak Ibu Bisa bergabung Di Tempat-tempat Penjukan seni Atau Bazar Atau Manapun Dan hasil Anak-anak Kebetulan Disini Kita juga Kita Punya Kelompok Yang jelas Kelompoknya Tidak Ada di darat Kita Kelompoknya Kebetulan Di Jawa Sedang Menyusun Bagaimana Program Untuk Penyebaran Hasil-hasil Menyusun Mungkin Jika Jika Memang Jika ada Rezeki Mungkin kita Disini Para seniman Kota Bandung Itu Sudah Merapat Ketulah Merapat Ke saya Kita Akan Mencoba Membuka Yang namanya Rumah Produksi Rumah Produksi Seni Untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus Nah Kemudian Juga Dari Ibu Bapak Mana tahu Di Bandung Rumah Produksi Seni Kota Bandung Bisa Menularkan Kepada Kota-kota Yang lain Agar Anak-anak Kita Khusususnya Yang sudah Selesai Dari Sekolah Itu Bisa Kita Tampung Kita Tampung Di rumah Produksi Seni Mungkin itu Yang Sekarang Kami Lakukan Berhasil Dan Mohon Doanya Dari Ibu Bapak Sekalian Terima Kasih Amin Insyaallah Pak Kita Selalu Doakan Untuk Apapun Yang Terbaik Untuk Generasi Bangsa Ini Ya Pak Ya Dan Yang Perlu Kita Catat Perlu Kita Garisbawahi Bapak Ibu Bahwa Sebagai Guru Mungkin Bapak Ibu Yang Ada Disini Adalah Guru Untuk Jenjang SLB Yang Perlu Kita Catat Adalah Menurut Pak Deddy Buang Kesempurnaan Keinginan Kesempurnaan Dalam Yang dibuat Oleh Anak-anak Gitu Ya Pak Ya Karena Untuk Seni Memang Unsur Subjektifitasnya Tinggi Begitu Pak Maksudnya Ya Intinya Seni itu Tidak ada Nilainya Strukpun Itu Bisa menjadi Nilai tinggi Oke Baik Nah Semoga Jawaban Pak Deddy Tadi Terkait Bagaimana Kita Mengajarkan Teman-teman Di SLB Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Dan Ini ada Pertanyaan Pak Deddy Pak Tolong Tunjukkan Hasil Karyanya Saya Ketinggalan Mengikuti Materi Ini Oh Tadi Di PPT Sudah Ditunjukkan Ya Bapak Ibu Nah Itu Ini Cindramata Sederhana Es Krim Cup Ini Ini Adalah Contoh Yang Bisa Bapak Ibu Lihat Hasilnya Sangat Menak Bahkan Ini Kalaupun Dijadikan Beneran Jadi Souvenir Untuk Acara-acara Tertentu Ini Pasti Laku Ya Pak Insya Allah Tinggal Mampu Apa Tidak Untuk Produksi Produksi Banyak Dan Ada Juga Ibu Siapa Ya Ibu Kayaknya Ibu Eni Pujiwati Ibu Eni Pujiwati Bertanya Coba Kita Bacakan Pak Dedy Jarum Pentul Bisa Diganti Dengan Bahan Lain Yang Lebih Aman Tidak Nah Ini Tadi Saya Juga Tempat Menyampaikan Ke Teman-teman Bahwa Penggunaan Jarum Pentul Mungkin Harus Lebih Safe Lagi Kalau Untuk SMA Mungkin Bisa Lebih Care Terhadap Keamanannya Begitu Ya Tapi Untuk Yang Junjang Di Bawahnya Mungkin Harus Lebih Safe Ketika Penggunaan Jarum Pentul Untuk Wall Yang Dilem Pak Gitu Pak Oke Untuk Masalah Topping Yang Dibuat Dari Jarum Pentul Itu Memang Banyak Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Selain Jarum Pentul Kertas Manik-manik Yang Warna-warna Juga Bisa Ibu Bapak Cuma Memang Pengerjaan Akan Lebih Kurang Simple Karena Ibu Bapak Harus Memberikan Lem Di Bagian Atas Handuk Baru Bisa Ditaburkan Di Atas Toppingnya Bisa Ditaburkan Di Atas Ekstrim Yang Sudah Dibeli Lem Mungkin Seperti Itu Bapak Ibu Oke Kalau Untuk Bahan-bahan Lain Atau Yang Bisa Diganti Gitu Pak Ada Atau Memang Harus Sesuai Dengan Bahan Yang Bapak Infokan Ke Teman-teman Tadi Untuk Bahan-bahannya Boleh Saja Diganti Apapun Yang penting Berkreativitas Guru Dan Anak Harus Berkreativitas Betul Sekali Jadi Apapun Bahannya Yang penting Hasilnya Bisa Menarik Mata Menarik Pandangan Mata Untuk Bisa Melihatnya Seperti Yang Dihasilkan Pak Dedy Ini Luar Biasa Banget Pak Ada Gak Hasil Yang Kreativitas Anak-anak SLB Ini Diuji Dengan Lomba Lomba Kreasi Biasanya Yang Bapak Lakukan Di Bandung Atau Sebenarnya Rutin Bapak Mengadakan Lomba Kreasi Atau Gimana Supaya Mereka Terpancing Lagi Nah Kalau Untuk Lomba Kreativitas Tentang Keterampilan Pilihan Khususnya Souvenir Itu Mungkin Belum Cuma Di Kalangan Lain Mungkin Sudah Ada Tapi Ini Akan Kita Akan Kita Coba Iya Bapak Ibu Mohon Maaf Ini Videonya Masalahnya Karena Pak Dedy Belum Bisa Menampilkan Video Jadi Kita Tidak Bisa Menyaksikan Hasil Yang Saat Ini Dibuat Oleh Pak Dedy Mungkin Kita Bisa Kembali Review Apa Yang Sudah Disampaikan Pak Dedy Sekali Lagi Bahwa Kali Ini Pak Dedy Menyampaikan Cara Membuat Cendramata Sederhana Es Cream Cup Nah Ini Bentuknya Bisa Dibantu Mas Toto Bagaimana Bahan-Bahan Yang Bisa Dimanfaatkan Karena Ada Beberapa Yang Juga Baru Join Nah Ini Bahan-Bahannya Cup Kopi Corak Tiga Buah Kemudian Handuk Bekas Tiga Warna Jarum Pentul Warna-Warni Secukupnya Kemudian Gunting Lem Uhu Kertas HVS Atau Kertas Foto Dan Juga Sidol Hitam Nah Bahan-Bahan Ini Tidak Harus Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Dedy Jadi Bahan-Bahannya Bisa Diganti Seperti Jarum Pentul Tadi Kalau Memang Takutnya Tidak Safe Buat Teman-Teman Yang Masih Belum Tahu Apakah Bahaya Tertusuk Itu Seperti Apa Nah Ini Bisa Diganti Dengan Yang Lebih Aman Penggunaan Gunting Juga Harus Ada Pendampingan Dan Selanjutnya Kita Lihat Cara 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 Menggunakannya Nah Ini Gambar Cup Kopi Nah Ini Handuk Bekas Yang Mungkin Nanti Bisa Dimanfaatkan Dan Akan Digunting Biar Mentul Yang Warna Warni Gunting Nanti Untuk Memotong Handuk Bisa Kita Gunakan Nanti Untuk Memotong Handuk Dan Lem Uhu Ini Juga Harus Hati-hati Dalam Menggunakannya Ada Juga Kertas HVS Atau Kertas Foto Yang Bisa Kita Gunakan Dan Gambar Spidol Dan Spidol Hitam Nah Ini Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Langkah-langkahnya Satu demi Satu Jadi Nanti Pak Deddy Katanya Sedang Proses Membuat Membuat Keterampilan Ini Melalui Video Dan Akan Di Upload Ke Youtube Jadi Mungkin Karena Kendala Disini Tidak Bisa Kita Lihat Pak Deddy Tadi Melakukan Membuat Souvenirnya Mungkin Nanti Bisa Kita Cari Di Youtube Nanti Kalau Pak Deddy Sudah Bisa Upload Kontennya Langkah-langkahnya Tadi 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 Sampaikan Peralatannya Apa Saja Sudah Ada Peralatannya Ini Bapak Ibu Bisa Screenshot Atau Bisa Catat Atau Bisa Foto Bebas Tergantung Aplikasi Masing-masing Bapak Ibu Bisa Screenshot Kemudian Langkah Kedua Setelah Peralatan Siap Bapak Ibu Atau Teman-teman Sahabat-sahabat Rumah Belajar Tergantung Kreativitas Kita Mau dibuat Apa Anduk Warnanya Kita Gunting Pink Anduknya Dan Mengguntingnya Tidak Terlalu Lebar 0,5 Sentimeter Saja Dan Kita Simpan Potongan Tersebut Lalu Kita Ambil Gelas Cup Tadi Cup Kopi Tadi Yang Biasa Kalau Kita Apa Yang Kertas Tadi Yang Bentuknya Yang Bahannya Dari Kertas Lalu Kita Beri Lem Pada Bibir Gelas Cup Tadi Kemudian Sisa Potongan Handuk Kita Bentuk Dengan Bebas Jadi Bentuk Dengan Bebas Agar Sesuai Dengan Bibir Gelas Cup Yang Kita Gunakan Halo Bapak Ibu Ada Pertanyaan Di tengah-tengah Saya Mereview Materi Silahkan Ya Bapak Ibu Halo Semuanya Kita Jumpa Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Langsung Saja Potong Apa Yang Walaupun Saya Masih Menyampaikan Review Materi Ini Kemudian Potongan Handuk Tadi Kita Tempelkan Di 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 Kita Bentuk Seperti Gunung Kecil Mengerucut Ke Atas Gitu Ya Tadi Nanti Kita Lihat Contoh Akhirnya Seperti Apa Kemudian Setelah Merekat Hiasi Permukaan Handuk Yang Seperti Gunung Kecil Dengan Jarum Pentul Atau Juga Dengan Bahan Lain Sebagai Pengganti Topping Dan kita bisa berkreasi lebih kreatif lagi dengan bahan-bahan yang kita gunakan Kita bisa lihat hasilnya Pak Toto Ini hasil yang akan Bapak Ibu atau sahabat-sahabat rumah belajar semua buat Hasilnya akan seperti ini Nah mohon maaf juga Bapak Ibu saya juga seharusnya memang saya ikut praktek Tapi ternyata bahannya belum dipersiapkan Pak Toto Mohon izin ya Pak Dedy Jadi mohon maaf kita tidak bisa ikutan praktek Seharusnya memang kita lakukan Baik Bapak Ibu masih ada waktu kira-kira 15-20 menit lagi Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Dedy Ardian Dipersilahkan Mungkin tadi saya juga sudah bertanya bagaimana caranya Menyampaikan materi kepada teman-teman SLB Bahwa menurut Pak Dedy Jauhkan pola pikir kita dari menghasilkan kesempurnaan yang dibuat oleh anak-anak Jadi apapun yang mereka hasilkan itu sudah hebat dan sudah bagus ya Pak Dedy ya Ada tips lain Pak Dedy untuk Bapak Ibu guru Kebetulan kelihatannya sepertinya banyak Bapak Ibu guru yang ikut di meeting ini Mungkin bisa kasih tips untuk menciptakan Sopener lainnya yang lebih kreatif gitu Pak Oke untuk Bapak Ibu guru yang ada di Epo Saya hanya bisa memberikan tips Jika kita ingin membuat sebuah kreatifitas Diusahakan menggunakan barang-barang bekas Jadi saya punya sebuah kalimat Agar kreatifitas kita semakin Barang-barang bekas Yaitu Dibuang sayang Nah maksud dari dibuang sayang ini Barang-barang bekas Daripada kita buang dan tidak menjadi pemanfaat Lebih baik kita jadikan sebuah karya atau kreatifitas Nah mudah-mudahan karya apapun yang kita bikin untuk anak-anak disabilitas Atau anak-anak berguntungan khusus Itu bisa menjadi sebuah kreatifitas Mungkin itu saja Pak Yung Iya Pak Deddy Jadi apapun bahannya Jangan sampai Kalau bisa tidak pakai barang Atau bahan-bahan yang baru gitu ya Pak Deddy ya Bahan-bahan Betul Jadi barang-barang bekas Buat Bapak Ibu yang di rumahnya Keliatannya banyak potongan-potongan kertas Anduk-anduk yang tidak terpakai Atau apapun Itu bisa kita Apa namanya Kita gunakan Untuk Pembelajaran kepada teman-teman berkebutuhan khusus gitu Oke saya buka kesempatan sekali lagi Untuk teman-teman yang mungkin juga baru bergabung Atau sudah memantau Di video conference kita kali ini Terkait Belajaran tentang keterampilan Pembuatan Cendra mata sederhana Atau souvenir Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya Kami buka kesempatan Kami mohon maaf Kepada Bapak Ibu Karena tidak bisa Oke Kami mohon maaf Karena tidak bisa Menampilkan gambar Pak Deddy mengajar Atau melakukan praktek secara langsung Usul dari Ibu Terkait Persiapan bahan Ini sangat Betul sekali saya setuju Pak Deddy Memang seharusnya kita Yang khususnya bagi yang ingin mengikuti kelas ini Kita sudah dapat materi terlebih dahulu gitu ya Pak ya Sehingga kita bisa menyiapkan bahan-bahannya Oke Untuk kedepannya mungkin kita akan Berikan pengumuman Agar menyiapkan bahan-bahan untuk keterampil Betul Saya pun demikian Jadi saya juga sambil memperhatikan Pak Deddy Bisa ikut praktek gitu ya Pak ya Ya Untuk awal ini Memang banyak hal yang kita perbaiki Bapak Ibu Tapi yang pasti Untuk mendukung proses pembelajaran Di tengah kondisi sekarang ini Ini jalan yang terbaik Yang bisa kita lakukan Kalau memang ternyata Bapak Ibu kesulitan Sekarang menyaksikan bagaimana Seharusnya membuat Ais krim Souvenir ice cream tadi Bapak Ibu Kalau saya sarankan bisa Coba cari di rumah belajar Kita punya Pusdatin punya aplikasi rumah belajar Bapak Ibu Jadi Buat yang punya Android Bisa cari di Playstore Rumah belajar Kemudian download aplikasinya Dan di sana Tersedia ribuan konten Tersedia banyak konten yang bisa Bapak Ibu manfaatkan Tidak hanya untuk jenjang Berkebutuhan khusus Tapi juga dari jenjang umum Dari mulai SD SMP SMA Semua materi insya Allah kita siapkan Dan itu bermanfaat banget Untuk pembelajaran Daring Sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini Sambil terus kita berdoa ya Bapak Ibu Supaya Kita kembali bisa beraktifitas Seperti sedia kalah Karena memang Tatap muka itu tidak bisa digantikan ya Pak Deddy Iya Apalagi kalau Apalagi kalau praktek begini ya Pak Ya keterampilan Kalau keterampilan kita memang harus praktek Jadi kalau ada yang salah Kita bisa langsung betulkan Khususnya untuk gurunya bisa langsung Membetulkan gitu Nah baik Bapak Ibu Usul kita terima Tapi yang pasti mudah-mudahan Selanjutnya nanti kita bisa lebih baik ya Pak Deddy Semua pesertanya bisa langsung praktek Oke Iya Ada usul lain Atau pertanyaan lain Yang mungkin bisa kita Bahas karena Kita masih ada waktu Kira-kira 10 menit lagi Bapak Ibu Untuk bisa Untuk melanjutkan materi yang selanjutnya Nah Sebelum saya Membuka kesempatan tersebut Saya juga Ingin menyampaikan bahwa Fasilitas telekonferensi ini Disiapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Bapak Ibu Guru dan juga peserta didik Dari seluruh Indonesia Agar tetap bisa belajar dan mengajar setiap harinya Dan Untuk pelaksanaan kali ini Kami juga memohon Bantuan Bapak Ibu Untuk mengisi evaluasi pelaksanaan Vicon Ada link yang saya cantumkan Di kolom chat Di formulir.kendibut.go.id Silahkan untuk mengisi evaluasi pelaksanaan tersebut Dan Apapun yang Bapak Ibu tuliskan itu menjadi saran atau masukan buat kami Untuk kedepannya lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian silahkan untuk bisa bertanya Saya lihat juga disini ada Mbak Anggia ya Apa kabar Mbak Anggia mudah-mudahan ini bisa menambah Semangat teman-teman di Direkturat juga untuk Bisa Sama-sama mendukung konten rumah belajar Mbak Anggia bersama kami Halo Ya Bapak Ibu yang ingin bergabung silahkan untuk bertanya Ataupun memberikan masukan terkait materi keterampilan pilihan Untuk SMA LB kelas 10 bersama Bapak Deddy Ardian Dan Kita tadi sudah membuat Cinderamata sederhana untuk pernikahan Bentuknya seperti ice cream Begitu Pak Deddy Halo Pak Ya Ketika proses Apa penyampaian materi kepada teman-teman berkebutuhan Khusus itu Antusiasme mereka seperti apa sih Pak? Ya kalau untuk antusiasme pada anak-anak itu Kalau bermacam-macam ya Pak Tidak bisa kita Pastikan Ada yang semangat Ada yang penasaran Ada yang biasa aja Ya begitulah Jadi Intinya ketika Yang saya rasakan Ketika di kelas Ketika ada yang baru Yang memang Anak-anak lebih ini aja Lebih Penasaran Gitu Khususnya di anak-anak Tunarungu Dan Tunagrahi Taringan Untuk Teman-teman yang mungkin Kelihatan Seperti biasa aja itu Apakah ada perbedaan cara Atau Perbedaan cara pendekatannya Begitu Pak? Ya kebetulan kepada anak-anak yang Yang seperti itu Mungkin Kitanya sebagai guru itu Lebih aktif Lebih Lebih mendekatkan diri kepada anak-anak Agar Bisa membimbingnya Mulai dari memotong Mulai menempel Dan segala Jadi kitanya yang lebih aktif Ke anak Tidak menunggu anak Yang datang ke kita Betul Kita perlu kuasai Nah Bapak Ibu semuanya Kali ini Pak Deddy Sudah menyampaikan Terkait Pembuatan Cenderamata sederhana Atau souvenir Yang bisa digunakan Untuk Acara-acara tertentu Dan mudah-mudahan Ini bisa dipraktikan Oleh Bapak Ibu Semoga Ini juga bisa Dipraktikan juga Oleh teman-teman Sahabat-sahabat rumah belajar Semuanya Dan Hasilnya Nanti bisa kita Bisa kita Pajang Atau bisa kita Jadikan hadiah Untuk sahabat-sahabat Yang kita Sayangi Banyak yang Mengucapkan Salam Sukses Untuk Pak Deddy Ya Terima kasih Semoga Sukses ke lalu Pak Deddy Amin 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 Pak Deddy Ini pertanyaan terakhir Sebelum kita tutup Perjumpaan kita Kali ini Silahkan Pak Deddy Menyampaikan Motivasi Ataupun Inspirasi Yang bisa Didengarkan oleh Teman-teman semuanya Dan teman-teman bisa Semangat Di dalam kondisi Yang kita hadapi Sekarang ini Oke Terima kasih Pak Ayub Khususnya Kepada Teman-teman Guru Yang ada di Seluruh Indonesia Mari Kita Luangkan waktu Untuk anak-anak kita Walaupun hanya Satu menit Dua, tiga, empat, lima Dan selanjutnya Kita Kita bisa Mantau Anak-anak kita Dengan cara Apapun Yang penting Intinya Jangan pernah bosan Untuk anak-anak kita Karena Mereka adalah Anak-anak Yang memang Hidup Matinya Sudah Seperti itu Dan kita wajib Membina Dan mendampingi mereka Sampai Akhir-akhir mereka Itu Terima kasih Oke Terima kasih Pak Deddy Semangatnya Motivasinya Baik teman-teman Yang baru bergabung Terima kasih juga Sudah Berkesempatan Untuk bergabung Di room ini Jadi Tadi Pak Deddy Sudah menyampaikan Cara Membuat Jenderal Mata Sedang Nah Mohon maaf Videonya Mas Deddy Atau Pak Deddy Atau Om Deddy Banyak Ini Sapaannya nih Pak Deddy Dari Om Mas Pak Kak Kang Yang maksudnya Yang enak nih Yang mana aja Yang mana aja ya Nah jadi Pak Deddy Tidak bisa kelihatan Videonya Karena memang Ada kendala teknis Di tempat beliau Juga Ternyata Kebanjiran Tadi malam Sampai jam 11 malam Mudah-mudahan Segera surut Dan juga Semuanya bisa Beraktifitas normal Seperti biasa Dan Pak Deddy Tadi sudah Menyampaikan materi Pembuatan Centra Mata Sederhana Berupa Ice Cream Cake Teman-teman Nanti Kalau ada Pertanyaan Ke Pak Deddy Secara langsung Atau Mau lihat Hasil karya Pak Deddy Mungkin Pak Deddy Bisa Kasih tahu Facebooknya apa Instagramnya apa Channel Youtube Apa gitu Pak Deddy Silahkan Ya Karya di souvenir Memang tidak terlalu banyak Kebanyakan di karya yang lain Jadi Teman-teman Tinggal cari aja Kalau Kebetulan Saya juga Jarang Bermain Sosial media Kecuali Whatsapp Karena memang Kondisi Kita disini Banyak Berbuat Jadi Full Semua pikiran Untuk Pengembangan Anak-anak Serial Jadi Facebook Instagram Dan lain-lain Jadi bisa Kalau mau ada apa-apa Tinggal Whatsapp saja Nanti kita bisa Sharing Dalam bentuk Apapun Oke Silahkan Ditampilkan Atau disebutkan Berapa nomor Whatsappnya Pak Deddy Yang bisa dihubungi Nomor Whatsapp yang bisa dihubungi Itu 0838 Oke 0838 21 21 55 55 0812 0812 Ya teman-teman 0838 21 55 0812 Begitu ya Pak Deddy ya Iya Mungkin Ada sedikit Informasi Buat teman-teman Ya memang ini Masih Ber Menurut saya Ini masih Dalam sebuah Pembelajaran Kebetulan Saya akan Mencoba Izin Minta izin Kepada teman-teman Yang ada di sini Mudah-mudahan Nanti Pertemuan berikutnya Saya akan Menampilkan Yang namanya Ekstrakulikuler Ekstrakulikuler itu Khususnya Untuk Semua Anak-anak Ya Semua jenjang Itu Dengan judul Terapi seni Dan keterampilan Judulnya apa Pak Bisa diulang Terapi seni Dan keterampilan Kebetulan Jatuh Kepada Pencaksilan Nah mudah-mudahan Dengan adanya ini Teman-teman Nanti bisa Melakukan terapi Di tempat masing-masing Melakukan seni Ataupun Keterampilan Pencaksilan Di lokasi Masing-masing Mudah-mudahan Jadi nanti Kalau ada Pertemuan Atau Telekonferensi Seperti ini lagi Itu langsung Terapi Atau praktek Begitu ya Pak Ya Nanti ada Ada videonya Dan ada Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Beri kelancaran semuanya Amin Kalau saya kebayangnya Kalau sudah pencaksilat Berarti nanti kita pakai Praktek Sistik juga ya Pak Mudah-mudahan Kalau nanti ada videonya Nanti ada videonya Oh iya Tinggal Lihat aja Ada Apsidi Asosiasi Pencaksilat Disabilitas Ini Di Asosiasi Pencaksilat Disabilitas Nah Buat Teman-teman Bapak Ibu Guru Atau juga Sahabat-sahabat rumah belajar Yang ingin Terus Mengikuti Yang ingin Terus Mengikuti Pembelajaran Dengan Pak Deddy Nah Teman-teman Nanti Bisa Mengikuti materi selanjutnya Yaitu Terapi Pencaksilat Terapi Seni dan Keterampilan Pada Bidang Pencaksilat Terapi Seni dan Keterampilan Pada Bidang Pencaksilat Nah ini seru banget Kalau nanti Pak Deddy Benar-benar bisa Menyampaikan materinya Kita bisa praktek Barang-barang Bagaimana Apa tadi Seni dan Keterampilan Melalui Pencaksilat Tiga aspek Tiga aspek Apa Pak Iya Tiga aspek Itu kita satukan Mulai dari Terapi Seni dan Keterampilan Dan Olahraga Maaf Wah Luar biasa Jadi ada Seni Ada Keterampilan Dan ada Olahraga Maaf Kalau seni Jadi Terapi Seni dan Olahraga Terapi Seni dan Olahraga Oke Seni itu sendiri Sudah melakukan Keterampilan Ya Pak Oke Baik Ini menarik Itu kira-kira Hari apa ya Pak Nanti ya Supaya kita bisa pantau Nanti kita siapkan dulu kontennya Oke Ya Nanti Pak Deddy siapkan dulu kontennya Dan teman-teman yang sekarang bergabung Jangan lupa untuk bergabung lagi Di roomnya Pak Deddy Jenjang S-M-A-L-B Dan sekarang Teman-teman semuanya Waktu sudah menunjukkan Pukul 8 Lewat 48 Menit Sebenarnya masih ada waktu 10 menit lagi Tapi Kita Persilahkan saja Untuk Materi selanjutnya Mungkin bersiap-siap Dan sebelum itu Saya mengingatkan kembali Kepada teman-teman Bahwa Layanan Telekonferensi ini Dipersembahkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bahkan untuk Guru-guru Atau untuk Sahabat rumah belajar Untuk mengakses itu semua Untuk mengakses rumah belajar Mengakses telekonferensi ini Yang membutuhkan paket data Pusdatin juga sudah bekerja sama dengan Indosat juga Kalau tidak salah 30 GB Untuk 30 hari Teman-teman bisa dapatkan Untuk mengakses konten-konten pendidikan Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Pusdatin sendiri Selain rumah belajar Juga memiliki TV edukasi TV edukasi ini juga Sudah diperluas aksesnya Tidak hanya melalui Aplikasi TV edukasinya sendiri Juga bisa melalui Aplikasi video Di aplikasi video itu Kita bergabung dengan Grup-grup TV besar nasional Grup-grup M-Tech group Kalau tidak salah Nusiar SCTV Nah itu kita bergabung di sana Dan teman-teman bisa mengakses TV edukasi melalui Aplikasi tersebut Jadi jangan lupa Unduh aplikasinya Satu Aplikasi rumah belajar Kemudian yang kedua Televisi edukasi Atau Juga bisa unduh Bisa saksikan TV edukasi Di aplikasi UCTV Dan juga di video Nah Terima kasih sebelumnya Pak Deddy Sudah menyampaikan materi Meskipun ada kendala teknis Video Pak Deddy Tidak bisa tampil Kita tidak bisa melihat Bagaimana gantengnya orang Bandung ini Halo Pak Deddy Ya sudah putus ya Pak Deddy Iya Jadi teman-teman bisa Mohon mengisi evaluasi pelaksanaan video conference kali ini ya Pak teman-teman Di kolom chat sudah saya lampirkan Di formulir.camdikbud.go.id Silahkan klik dan isi formulirnya Terima kasih teman-teman suanya Teman-teman guru Dan juga sahabat yang belajar Yang sudah bergabung bersama kami Dari awal hingga akhir Kemudian Selanjutnya Saya serahkan ke Mas Toto Dan tim sebagai host Atau presenter Silahkan Mas Toto Terima kasih telah menonton da